Sopir odong-odong yang terlibat kecelakaan maut dengan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Silebu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang ditetapkan sebagai tersangka. Polres Serang menetapkan Sopir Odong-odong menjadi tersangka dalam kecelakaan maut yang terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Silebu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Dari hasil penyelidikan, dari total 33 penumpang, 9 penumpang meninggal dunia sementara 24 penumpang luka-luka. Saat ini masih ada 9 korban yang masih menjalani perawatan medis. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, diketahui kecepatan kereta api yang melintas dari Merah ke Rangkas Bitung sekitar 72 km per jam, sementara kecepatan Odong-odong yang terlibat kecelakaan sekitar 40 km per jam. Kejadian berawal saat kendaraan Odong-odong akan menyeberangi perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu. Namun karena adanya musik kendaraan yang cukup keras, sang sopir mengindahkan peringatan para penumpang dan warga sekitar bahwa ada kereta api yang akan melintas. Usai ditetapkan sebagai tersangka, sopir Odong-odong tersebut akan ditahan selama 20 hari ke depan. Dan sejak hari ini juga pasca penetapan tersangka, maka terhadap saudara JL telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan sehingga dapat diperpanjang untuk masa 2x30 hari penahanan. Tersangka JL dijerat Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan anggutan jalan dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Dari Seram Banten, Mahesa Apriandi melaporkan.